Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Pendaftaran peserta didik baru tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaporkan telah mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Seperti yang terjadi di dua SMA negeri di Bandung, saat dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah, ditemukan 94 calon siswa baru mendaftar menggunakan KK palsu. Hal ini telah melanggar pergut nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahshmudin mengatakan jika Pemprov Jawa Barat serius dalam pelanggaran yang dilakukan saat PPDB, agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Tidak hanya, intinya kami serius dalam PPDB ini, artinya maupun sudah keumah, tapi masih misalnya kami anugerah, tahu memang terbukti pada pelanggaran. Ini kan pelangaran domisi ini, jadi ini saya sampaikan pada PPDB ini, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi, jangan, ya kami hanya ingin meletakkan peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi, kalau memang tidak domisi lidi itu, ya jangan bikin kakak disitu. Nah, ini kan juga kamu itu dengan berat, nanti membutuhkan peraturan ini, kan berat, karena sudah keumah, tapi kan kami menegakkan aturan, masanya. Kami hanya menegakkan aturan. Jadi, tidak ada yang lain-lain, tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin menegakkan aturan itu. Dan, semua, kaya-kaya di sini, memaporkan kakak selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.